Halo Sulis, bertemu lagi dengan Judi, bukan nama Selita, bersikatan dari Yugels Indonesia di video kali ini Judi mau lanjutin lagi ya untuk review kartu baru, gak baru sih ya karena Judi belum review lebih tepatnya Disini kita masih di Battle of Chaos, kita mendapatkan ada kartu ritual baru dan juga ritual spell untuk dogmatika Walaupun juga kalau gak salah kita sudah punya sepasang ya, level 8 dan 1 ritual spell Yang pertama ini yang sebelah kiri ini ya berarti ya, namanya adalah White Exalted of Dogmatica Level 4 Light Spellcaster Ritual Effect, mungkin ini versi ritual dari Ecclesia kali ya Attack 500, Defense 2500, level 4 ya Sulis itu bisa ritual summon kartu ini menggunakan Dogmatica Bre Sulis yang dapat menggunakan efek ketiga dari kartu benama ini sekali bergiliram Efeknya ada tiga, pertama jika kartu ini dipanggil melalui ritual summon Sulis itu bisa target 2 face up monster di field Satu diantaranya akan mendapatkan attack dari attack lainnya Oke, jadi disini untuk face up monster ini sendiri Tidak harus milik kita, mau yang lawan kenalikan juga boleh Tapi tentunya berarti yang kita target pertama lebih baik monster kita ya Dan karena attacknya 500, jadi bisa attacknya bakal cukup gede Karena dapatnya itu adalah attack, bukan setengah attack, bukan original Berarti beneran attack-po-attacknya sepunya pertama juga bakal tetap dapat berarti Efek kedua, level 8 atau lebih tinggi Dogmatica monster yang subsklikan tidak dapat hancur karena battle Oke, lumayan Efek ketiga, jika monster itu di special summon dari extra deck lawan Sulis itu bisa lihat ke extra deck dan jika lakukan kirimkan satu monster Dari extra deck ke graveyard Ini kayaknya efeknya cukup mirip ya dengan yang ritual sebelumnya, level 8 Coba jadi agak lupa apakah ada efek tambahnya atau nggak Nanti kita coba cek aja Selanjutnya disini ada ritual spellnya yang sebelah kanan Wih, artworknya bagus ya Dogmatica bre, ini adalah ritual spell Efeknya cuma satu Ritual summon, satu dogmatica ritual monster dari tangan atau graveyard Dengan mengorbankan monster dari tangan atau field dan atau membanish fusion Atau synchro monster dari graveyard dengan total level yang sama Atau melebihi level dari ritual monster dari ritual, oh yang akan sebelumnya itu ritual summon Kemudian jika ada white knight of dogmatica dan juga ada white exalted of dogmatica di field Sebelumnya itu bisa melihat extra deck dan jika lakukan kirimkan satu monster diantaranya ke graveyard Ini berarti bisa ngintip punya kita dan punya lawan ya Dan kita bebas mau kirim satu punya kita atau satu punya lawan Ya kalau dari ritual spell sih ini jelas lebih baik ya daripada sebelumnya Karena saya ingat judi untuk ritual spell sebelumnya itu punya efek negatif Kita coba cek aja ya Dogmatica Mana dia, ah ini dia Dogmaticalamity Jadi disini ada efek negatif ya bisa selalu dilihat disini Jadi inilah efek negatif yang biasa dimiliki oleh efek-efek dari dogmatica Jadi gak bisa spesial sama monster dari extra deck di sisa geliran tersebut Sedangkan kalau untuk si dogmatica bra ini tidak punya efek negatif sama sekali ya Bahkan disini untuk ritual spell sebelumnya itu hanya manggil dari tangan berarti ya Sedangkan kalau untuk si dogmatica bra ini bisa manggil dari graveyard juga Jadi jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan dogmaticalamity Kayaknya mungkin gak akan dipakai mungkin sih kartu ritual spell yang dulu Ada bedanya lagi gak? Kayaknya sih cuma itu ya Oh perbedanya lagi adalah kalau untuk si dogmatica bra ini dia juga bisa ngirimkan satu monster dari extra deck ke graveyard Sedangkan kalau untuk si dogmatica bra ini dibanish tadi ya Ya tuh dibanish ya Jadi perbedanya antara itu Ya kelebihan dogmatica lamity adalah ngekirim ke graveyard Jadi ada beberapa kartu dari family-nya dogmatica yang bakal punya efek ketika masuk ke graveyard Bukan family dogmatica ya family-nya dari Valen of Alba sorry Yang bakal punya efek ketika masuk ke graveyard Sedangkan kalau dogmatica bra berarti kita tidak bisa manfaatkan efek tersebut Jadi cuma kayaknya dogmatica bra ini jauh lebih menang ya dibandingkan dengan dogmatica lamity Karena mereka ini nyebut si ritual monsternya Kita coba masukin aja ya Jadi kita bisa menggunakan si preparation of rights Nah disini bilangnya kita bisa tambah satu ritual spell dari ketangan Dan tambahkan satu ritual monster dari ke graveyard Yang namanya dituliskan di ritual spell tersebut Kita bisa search si dogmatica bra Dan kita bisa search bisa si white exalted Ataupun si white knight Jadi oke banget ya Bisa di search menggunakan preparation of rights Karena sebelumnya untuk si dogmatica lamity Ini tidak menyebut si salah satu dari kedua ritual monsternya Jadi kita tidak bisa menggunakan preparation of rights Ya disini dari segi efeknya juga Oh dari segi attack defense sama ya Cuma levelnya berbeda Dan disini pun si white knight juga punya efek yang bisa mengintip Extra deck lawan ya dan mengirimkan ke graveyard Oh ternyata ini lebih bagus Dan pemicunya juga lebih mudah ya Kalau lawan itu mengaktifkan kartu atau efek Kita bisa mengirimkan satu monster dari extra deck kita Dan kita bisa mengintip extra deck lawan Dan kita bisa kirimin satu monster dari extra deck mereka Sedangkan kalau untuk si white exalted Pemicunya itu adalah ketika monster itu di special summon dari extra deck lawan Jadi pemicunya lebih sedikit Tapi ya tentunya lebih mudah dipanggil ya Ada plus minusnya lah ya Tapi kalau dari segi ritual spell tentunya si dogmatica brainy menang jauh ya Dibandingkan dengan si dogmatica lamity Oke selanjutnya disini kita mendapatkan ada kartu baru untuk Marensis Oke ini dari Duelist Pack 26 ya Yang pertama disini ada Marensis Spring Girl Ya Spring Girl Water Cyber Effect Monster level 4 Attack through 200 dan Defense 1000 Hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu beram ini sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama selalu bisa banish Satu Marensis Monster dari Graveyard Special Summon kartu ini dari tangan Wow ini cukup oke sih ya Untuk di tengah-tengah kombo sepertinya Efek kedua jika kartu ini terkirim ke Graveyard Sebagai material untuk Water Link Monster Selalu bisa kirimkan kartu dari paling atas deck ke Graveyard Sejumlah dengan banyaknya Marensis Monster yang sudah memilihkan Kemudian kirimkan 200 damage ke lawan Untuk setiap Marensis Card yang terkirim ke Graveyard oleh efek ini Jadi ada efek burn yang mirip-mirip kayak Trick Star Cuma 200 damage doang dan mungkin geli-geli ya Karena ini juga limited activation Coba nak gak tau juga apakah bisa bikin burn Kayaknya gak juga ya Jauh sih kalau dari burn Selanjutnya disini ada Marensis Sleepy Maiden Water Cyber Effect Monster level 5 Attack 500 dengan Defense 2500 Hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu beram ini Sekali pergiliran Efeknya ada dua Pertama selalu bisa target 1 Marensis Card yang sudah mengilihkan Special summon kartu ini dari tangan Dan jika dilakukan Akan mendapatkan efek berikut Jadi akan mendapatkan efek Target tersebut tidak bisa hancur Karena efek kartu lawan Dan ketika kartu ini ada di Monster Zone Oke jadi ada efek proteksi Defense nya juga cukup gede Efek kedua selalu bisa banish kartu ini dari Graveyard Kemudian target 1 Marensis Link Monster yang sudah mengilihkan Equip 1 Marensis Link Monster dari Graveyard ke target tersebut Memang Marensis ini ada playstyle yang bakal Meng-equip Link Monster gitu ya dan Ada kartu yang bisa membuat Si monster tersebut Itu bakal memiliki Bukan kemampuan ya Kondisi tertutup ketika di-equip dengan Marensis Link Monster tertutup Nanti mungkin kita coba lihat juga ya Ke kartu-kartu Marensis lainnya Tapi ini menarik banget ya Karena untuk efek pertama terutama ya Karena kita bisa dapet extender Extender di deck Marensis ya Senang-senang aja ya Jadi kita bisa manggil Link Monster dari Marensis Dengan lebih cepat Untuk efek yang ininya sih Kayaknya gak terlalu penting ya Jadi lebih terlihat dengan si efek pertama Kita bisa search Eh kita bisa extend sorry maksudnya Sebelumnya kita mendapatkan ada Link Monster Namanya adalah Marensis Aqua Argonaut Link 4 Water Sabers Link Efek Monster Attack 2300 dengan Link Arrownya itu Ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah Seperti Firewall Dragon Dengan material 2 atau lebih Water Monster Cukup generic ya untuk water apapun Sebelumnya saya dapat menggunakan Efek kedua dan ketiga dari kartu Bram ini Sekali pergiliran masing-masingnya ya Efeknya ada 3 Pertama Lawan Oh sorry Monster lawan itu tidak dapat menyerang Monster lainnya ketika Kartu ini ada di Extra Monster Zone Wow oke Efek kedua Sulutu bisa target 1 Water Monster yang sudah menggunakan Dan 1 kartu yang lawan menggunakan Kembalikan Keduanya Ke tangan Oke ini Ignitionnya untuk efek kedua Efek ketiga Ketika spell atau trap Atau efeknya itu aktif Di field Pada saat giliran lawan Ini adalah quick efek Sulutu bisa special summon 1 Marincess monster yang terequip ke kartu ini Dan jika lakukan negat efeknya Wow Ini kayaknya jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan link 4 Marincess sebelumnya Kita coba lihat aja ya Marincess Kita masukin aja ke sini Jadi sebelumnya kita punya Yang pertama banget muncul Wonder Heart Kemudian disusul ada Bubble Reef Kemudian sekarang kita mendapatkan ada Argonaut Ya bisa dilihat disini ya dari segi attack Memang si Argonaut ini Paling kecil Tapi dia punya efek proteksi Nah cuma gak terlalu problem ya Karena Single CD juga ada Si fieldnya Nah ini dia Battle Ocean Jadi bakal dapet tambahan Attack ya 600 untuk setiap Marincess card yang terequip Jadi Mungkin kita bakal Equip Ini bisa sampai 3 Jadi penambahannya 1800 Berapa tuh 2300 tambah 1800 4100 ya 4100 harusnya ya Attack yang cukup besar Dan bakal membuat Lawan bakal sulit juga Untuk menyerang monster yang satu ini Dan tentunya Si Argonaut ini Bisa Memanggil monster yang terequip Kedirinya Sekaligus juga dengan Negate Spell Trap Nah itu juga bagus Walaupun attacknya bakal berkurang 600 Tapi ya 4100 Kurangi 600 Masih 3500 Itu Gede banget Walaupun memang masih kalah ya Dibandingkan dengan attack-attack Dari yang lainnya Tapi menurut saya ini Bagus ya Karena Marincess memang lebih Di kontrol Dengan adanya Link 4 yang bisa Ada efek kontrol juga Menurutnya lebih bagus Untuk yang lainnya sih Kayaknya Tidak ke kontrol Lebih ke Agro Untuk dua lainnya Oke Selanjutnya Disini ada Spell Card Namanya adalah Marincess Dive Normal Spell Hanya dapat Masukkan satu kartu Dengan nama ini Sekali pergeliran Efeknya cuma satu Aktifkan salah satu Dari efek berikut Tapi tidak bisa Special summon monster Di segerian ini Kecuali Water Monster Efeknya ada Dua pilihan Pilihan pertama Target satu Non-link Marincess monster Di graveyard Special summon Wow Pilihan kedua Jika Marincess Battle Ocean Itu ada di field Special summon Satu Marincess monster Dari deck Waduh Ini dulunya Bagus ya Jadi Kita bisa Punya Istilahnya Monster Reborn Atau juga Punya Emergency Teleport Versi Marincess Kalau misalnya Punya Marincess Battle Ocean Dan kartu ini Pastinya Sangat mudah Untuk diaksesnya Karena link satu Dari si Marincess Ini menarik ya Mungkin jadi Ada kepikiran Kombo Tapi kita Coba lihat dulu Aja untuk Kartu selanjutnya Coba tuh Kombo nya Bisa lebih oke Fit trap ya Oke Kita lihat dulu aja Selanjutnya ada Marincess circulation Normal trap Jika selalu Itu mengglaikan Link 3 Atau lebih tinggi Marincess monster Selalu bisa Aktifkan kartu Ini dari tangan Ya ini Standard lah ya Efek pertama Target 1 water Link monster Yang selalu Kembalikan ke Extra Deck Dan juga Lakan special Summon 1 manasus Link monster Dari Extra Deck Dengan link rating Yang sama Tapi nama yang Perbeda Tapi di Gila ini Gak bisa nyerang Langsung Dan juga Gak bisa Hancur Karena battle Dan ini Akan tetap Dianggap Sebagai Link Shokan Wow Berarti Kayak Efeknya Si Si Angel Juga Tetap bisa Kita gunakan Ya Oh Tapi ini Hanya link Summon Marenses Si Angel Sekali Pergiliran Anja Ini juga Bisa kita Pakai Efeknya Ya Cuma Apakah Ini Nanti Bakal Ada Pengaruhnya Atau Nggak Dengan Si Marenses Circulation Mungkin Kita tetap Jadi Gak Bisa Manggil Kedua Monster Ini Lebih Dari Sekali Ya Cuma Sayangnya Si Marbet Rock Ini Belum Punya Pasangan Jadi Paling Kita Baru Bisa Untuk Narget Yang Link 2 Link 1 Atau Link 4 Oke Selanjutnya Disini Ada Marinses Bubble Ring Normal Trap Hanya dapat Mengaktifkan Satu kartu Dengan Nama Ini Sekali Pergiliran Efeknya Ada Dua Pertama Jika Monster Itu Menyerang Negate Attack Dan Jegal Special Summon Satu Marinses Crystal Heart Dari Extra Deck Atau Graveyard Mantep Efek Kedua Selalu Bisa Banish Kartu Ini Dari Graveyard Target 1 Link 2 Atau Lebih Tinggi Marinses Link Monster Yang Seluruh Melikan Balikin Dan Banyaknya Maksimum Serangan Per Battle Itu Bakal Sejumlah Dengan Link Rating Tapi Lawan Tidak Akan Nerima Damage Dari Battle Yang Berlangsung Buat Bersih Untuk Efek Kedua Tapi Yang Gak Bisa Ngasih Damage Oke Efek Pertamanya Lumayan Kita Bisa Negate 1 Attack Plus Mana Nah Ini Marinses Crystal Heart Dan Kalau Gak Salah Kalau Misal Ada Marinses Battle Ocean Yang Ters Kali Ya Kalau Misal Di Equip Menggunakan Marinses Crystal Heart Itu Gak Bakal Kena Efek Kartu Lawan Cuma Sayangnya Masih Bisa Kalau Di Equip Masih Bisa Cuma Tentunya Gak Bisa Kita Spesial Menggunakan Aqua Argon Cuma Ngapain Juga Tag 0 Dan Dia Bakal Baru Oke Kalau Di Extra Monster Zom Oke Itu Untuk Marinses Yang Terakhir Ya Karena Setelah Ini Adalah Reprint Oke Tadi Yudi Sempat Kepikiran Ada Kombo Kita Coba Aja Karena Si Sleepy Marinses Ini Oke Banget Dan Mungkin Jadi Yudi Bakal Coba Untuk Gunakan Si Spring Girl Juga Mungkin Bisa Yang Yudi Kepikiran Tadi Ada Kombo Karena Ada Si Dive Ini Kita Bisa Manggil Satu Marinses Dari Deck Oke Jadi Punya Deck Marinses Kalau Misalnya Nanti Kelamaan Yudi Nyusun Deck Mungkin Bakal Percepet Aja Mana Marinses Oh Ini Marinses Brave Token Jadi Satuin Kita Bakal Tuker Dulu Aja Si Bubble Rift Dengan Si Kartu Yang Baru Ini Kemudian Kita Masukin Dive Sebije Aja Coba Kita Masukin Aja Kali Nanti Bakal Kepakai Kemudian Untuk Si Yang Ini Juga Sama Ini Dan Biar Kita Bisa Mengaksesi Slippy Maiden Jadi Akan Menggunakan Format Skipper Kartu Sakti Untuk Link Untuk Cybers Ya Seperti Ini Mungkin Dua Kartu Kayaknya Nggak Ada Yang Butuh Cost Untuk Extra Deck Juga Kayaknya Tidak Ada Yang Berubah Harusnya Cuma Ini Doang Yang Berubah Kita Coba Aja Kalau Misal Gagal Kita Coba Lagi Ntar Ini Disuffle Dulu Aja Kita Shuffle Lagi Kita Taruh Depan Ini Sama Format Skipper Mana Format Skipper Itu Nah Ini Dia Oke Langsung Kita Coba Kali Ya Don Shuffle Kalau Ininya Dua Aja Oke Kita Bakal Mulai Dengan Format Skipper Ini Kartu Yang Sangat Sakti Karena Kita Bisa Search Si Level 5 Tadi Sleep Maiden Kita Bakal Ubah Dulu Namanya Jadi Apa Aja Boleh Laya Selak Gitu Misal Kemudian Kita Bakal Panggil Si Angel Nah Si Angel Ini Yang Bakal Kita Gunakan Untuk Search Si Field Spell Dan Format Skipper Ini Kita Bakal Dapetin Si Ini Sleepy Maiden Oke Mantap Aduh Ini Mungkin Jadi Agak Sedikit Ngomong Ya Karena Sambil Mikir Karena Kombonya Agak Samar Samar Oke Kita Aktifin Dulu Kita Panggil Dulu Sleepy Maiden Taruh Sini Kali Ya Kita Aktifin Dulu Si Battle Ocean Dan Kita Bakal Pake Dive Untuk Memanggil Satu Monster Yaitu Blue Tank Kalian Yang Standar Aja Taruh Sini Boleh Kita Pake Efeknya Kita Bakal Kirimkan Si Ini Aja Kalian Springle Siapa Tau Ketar Kepake Oke Kita Bakal Panggil Marin Sese Kedua Dulu Kalian Nemo Pake Ini Dan Ini Terus Ini Aja Dulu Knock Dulu Kita Bakal Pake Ada Apa Nih Oh Engga Kita Pake Ini Aja Anemone Untuk Special Summon Si Spirit Girl Mungkin Iya Terus Kita Panggil Panggil Dulu Kalian Atau Link 3 Nggak Ini Aja Kalian Splash Match Kita Bakal Pake Siapa Ya Siapa Aja Sebenernya Kita Bakal Pake Oh Ini Bisa Trigger Kita Chain Link 1 Eh Kebalik Ya Kebalik Harusnya Ini Yang Chain Link 1 Kita Balik Ke Tangan Bener Nggak Tuh Bener Kalian Kita Bakal Pake Si Springle Waduh Satu Pilihan Kayaknya Ini Doang Ya Kita Taruh Sini Aja Dulu Kemudian Yudi Bakal Panggil Dulu Si Bahamut Shark Mungkin Jadi Kita Bisa Dapet Totally Awesome Kita Kirimkan Kayaknya Bluetank Lebih Bagus Ya Daripada Sprint Roll Ternyata Kita Panggil Aja Dulu Si Kodok Ngorek Ini Dan Wih Apa Tuh Oh Kita Dapet Begini Ternyata Waduh Dapet Brave Token Ya Nggak Usah Kita Pakai Biar Nggak Bingung Kita Bakal Pakai Splash Magician Kita Bakal Panggil Lagi Si Bluetank Cerut Dan Kita Bakal Panggil Ini Bisa Langsung Panggil Link 4 Tapi Kayaknya Lebih ke Link 2 Dulu Kali Ya Kita Bakal Panggil Crystal Heart Crystal Heart Ini Memang Tidak Nggak Ada Apa Apanya Disini Kita Bisa Pake Efek Dari Blue Tank Yes Kita Bisa Add Satu Marinses Ini Belum Dapet Cuma Kebetulan Dapet Aja Dan Ya Baru Kita Bisa Ke Link 4 Si Marinses Aqua Argonaut Efek Dari Battle Ocean Aktif Kita Bisa Equip 3 2 2 3 Waduh Tapi Attack Yang Paling Tinggi Cuma Anemone Jadi Kalau Misal Lawan Itu Dia Menggunakan Spell Ata Trap Kita Bisa Special Summon Anemone Dan Spell Trap Nya Genie Dan Ini Bonus Ya Aqua Mencer Tapi Nggak usah Terlalu Dipeduli Jadi Dengan Dua Kartu Tadi Kita Bakal Dapat Dua Monster Ada Satu Negator Spell Trap Satu Negator Universal Dan Si Argonaut Ini Bakal Kebal Efek Dan Kemungkinan Kita Bisa Dapat Satu Kartu Marinses Dari Blue Tank Ya Kurang lebih Gitu Kali Ya Ya Mungkin Deck Nya Nggak Akan Seperti Ini Mungkin Brave Token Bakal Dikeluarin Ya Cuma Mungkin Itu Selah Kombo Yang Dikepikiran Untuk Marinses Dan Videonya Juga Sudah Kepanjangan Karena Ada Kombo Untuk Update Kartu Berikutnya Bakal Dibahas Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Lain Dan Jala Terus Dulis Indonesia